Intro Bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah yang terjadi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Rumah Sakit Umi Bogor bekerja sama dengan PT Duta Grahas Kawan dan Masjid Abu Bakar Asyidik memberikan bantuan berupa wakaf sumber air bersih yang dikelola langsung oleh warga sekitar. Wakaf sumber air bersih ini berada di desa Karawana, Palu. Ada sekitar 50 kakak di desa ini. Sumber air bersih ini memiliki 10 sumur yang sudah beroperasi, di mana 1 sumur dapat mencakup kebutuhan 5 rumah. Rencananya, wakaf sumber air bersih ini akan dibuat menjadi 100 sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga desa Palu dan Donggala. Titik-titik ini tidak bisa sudah lengkapi satu rumah-satu rumah, tapi berjarak 6 rumah sampai 5 rumah. Jadi, itu yang akan kita bikin di sekitar ini. Kemungkinan target kita untuk sumur air bersih dan air minum ini sampai 100 ke depan. InsyaAllah menggunakan doa para teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Donatur PT DGS, Masjid Abu Bakar Asyidik dan Rumah Sakit Umi yang telah memberikan wakaf sumur air bersih untuk masyarakat korban gempah yang dirasakan oleh khususnya masyarakat Desa Karawana, Dusun Padailo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton